What's the deal? Otesh! Turki dilaporkan memasuki arena konflik kawasan dengan berencana mengadakan latihan militer bersama dengan Azerbaijan minggu ini di wilayah yang berbatasan dengan Iran. Rencana ini muncul setelah pemerintah Azerbaijan mengkritik Iran karena menggelar latihan militer di dekat perbatasannya. Mayor Pinar Kara, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Turki, merilis rencana itu dalam pengumuman yang disiarkan televisi. Latihan Steadfast Brotherhood 2021 akan berlangsung dengan partisipasi Turki dan Azerbaijan di Nachifan antara 5 hingga 8 Oktober, kata Mayor Pinar Kara, sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin, 4 Oktober 2021. Pekan lalu, tentara Iran mengumumkan bahwa mereka mengadakan latihan di barat laut negara itu. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membela latihan di dekat perbatasan dengan Azerbaijan yang oleh pejabat lain dikaitkan dengan hubungan dekat Azerbaijan dengan musuh Iran, Israel. Tanpa menyebut siapapun, Khamenei mengatakan negara-negara di kawasan sekitar barat laut Iran seharusnya tidak membiarkan tentara asing yang melayani kepentingan nasional mereka sendiri untuk ikut campur dalam urusan mereka atau terlibat dalam tentara mereka. Dia juga mengatakan, kehadiran pasukan asing di Timur Tengah adalah sumber kehancuran dan mendesak negara-negara tetangga untuk tetap independen. Iran mewaspadai hubungan Israel dengan Azerbaijan yang merupakan pengekspor utama minyak ke negara Yahudi itu. Sementara Israel memasok Azerbaijan dengan drone dan senjata berteknologi tinggi lainnya yang membantu Azerbaijan memberi keseimbangan militer yang menguntungkannya dalam perang tahun lalu dengan Armenia. Terima kasih telah menonton!